Intro Ini Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru menghimbau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru ini melalui Dinas PUPR Memasuki tahun 2023 anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Ihsan menghimbau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR untuk segera merealisasikan anggaran pada APBD 2023 untuk perbaikan jalan rusak yang mencapai 30 miliar rupiah Ia mengungkapkan bahawa tahun baru, semangat baru dan harapan baru serta kerja yang harus lebih baik lagi dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru Oleh karena itu ia berharap supaya PMCO segera memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan jalan rusak ini karena banyaknya jalan berlubang dan rusak parah ini bahkan tak jarang menimbulkan kecelakaan yang merugikan pengguna jalan Untuk menyelesaikan masalah banyaknya jalan-jalan berlubang, jalan-jalan yang rusak akses masyarakat terganggu bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan juga bagi pengguna jalan Harapan kita tahun baru, harapan baru, semangat baru dan hasil kerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya Kita mendesak juga kepada pemerintah melalui PUPR agar memperhatikan jalan-jalan yang rusak ini Ia menambahkan bahwa anggaran yang telah disetujui oleh DPRD Pekanbaru untuk anggaran perbaikan jalan rusak ini supaya segera digunakan dan direalisasikan oleh dinas tekait Nurkomala Andika dan Sugiharto melaporkan